Selamat pagi Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Pagi. Untuk berita selengkapnya, saya Sosko Satrio, bersama Anda. Palang Merah Indonesia atau PMI pada Rabu 20 Mei 2015 mengadakan musyawarah Kabupaten untuk memenuhi anggaran dasar rumah tangga PMI. Latar belakang diadakan acara ini karena masa bakti kepengurusan anggota PMI 2010-2015 telah usai. Maka PMI mengadakan musyawarah Kabupaten untuk memilih anggota PMI yang baru dalam masa bakti 2015-2020. Acara ini dihadiri oleh 120 peserta undangan yang terdiri dari 80 PMI kecamatan, 10 dari relawan, serta perwakilan pengurus provinsi dan kabupaten. Selain itu, Bupati Bogor Ibu Nur Hayanti selaku Ketua PMI 2010-2015 ikut hadir dalam acara ini. Misi dan visi PMI adalah membuat PMI menjadi berkarakter, mandiri, profesional, dan dicintai juga dikenal oleh masyarakat. Ini kan juga pertamu jawaban saya sebagai Ketua PMI periode 2010-2015. Jadi tadi saya sebagai Bupati juga sebagai Ketua PMI agar muskap ini juga dijadikan forum untuk mengevaluasi program-program yang sudah dilakukan dan yang masih perlu ditingkatkan dan yang masih perlu dioptimalkan. Mudah-mudahan PMI selalu berada di tengah-tengah masyarakat di dalam pandangan tugas-tugas kemanusiaan dan kebencanaan. Apa pesan ibu ke depannya juga? Kenapa? Apa pesan ibu ke depannya dengan PMI? PMI harus tetap berada di tengah-tengah masyarakat dan selalu melakukan tugas-tugas kemanusiaan karena hampir dari 40 kecamatan Kabupaten Bogor, 23 kecamatan itu rawan bencana. Oleh karena perlu kesiap siagaan dari PMI dan bersinergi dengan SKPD lainnya yang bertanggung jawab terhadap pencanaannya. Selain itu, PMI juga mengesahkan rencana program pokok untuk 5 tahun ke depan. Di antaranya adalah mengedepankan peningkatan kapasitas pelayanan pada masyarakat, lalu pelayanan terhadap penanggulangan pencana dan pelayanan untuk orang yang mendonorkan darah maupun yang membutuhkan darah. Dari Bogor, Jawa Barat, Eva Puspitasari dan Rudy Syahrudin melaporkan. Anda dapat menyaksikan seluruh berita Presiden News di situs resmi kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, Anda dapat kirimkan ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah kami menemani Anda, saya Sesko Satrio, selamat beristirahat dan sampai jumpa.